Injinkan sespil tentang diri saya, siapalah saya sesungguhnya. Di dalam akun pertama, Om Bule dengan 92.000 followers dalam 2 bulan dan juga sudah mendapat banyak jutaan viewers dan likes, tidak ada angin, tidak ada petir, akun tersebut lenyap. Apakah diretas oleh pihak-pihak yang bejat yang hanya melaporkan karena sirik? Saya tidak tahu, karena di akun tersebut saya juga memberikan pelajaran bahasa Inggris dan juga tutorial bagaimana caranya untuk tinggal di Eropa. Dan saya juga memberikan pandangan saya prihal sistem perpajakan di Jerman karena saya lahir di Itali, kuliah di Inggris, dan pernah juga studi banding kuliah di Jerman di München, yaitu di Munich, Germany. Namun demikian, ada beberapa opnum yang saya tidak kenal di dalam Instagram seperti ini yang menyerang saya dan menjelekan saya. Semoga pihak TikTok membela saya karena saya juga ingin menjelaskan siapa diri saya. Saya ini bukan OKB. Saya ini adalah OKL, Orang Kaya Lama. Saking miskinnya, seperti saya dikatakan, disini saya adalah bule kere. Saya suruh pulang ke negara, kejauhan ngomongnya. Dan saya dibilang saya boleh gambel, bule kere, tanggung aja kenapa nggak bilang aja saya juga boleh kampret. Saya ini adalah OKL, Orang Kaya Lama. Saking miskinnya, saya itu punya rumah di Milano, yaitu di Itali. Saya itu juga sekolah di sana, SD, SMP, SMA. Saking miskinnya, saya kuliah di Inggris. Dan saking miskinnya, sekarang saya tinggal di Bogor dan rumah saya di tengah lapangan golf. Dan di mana saya dikelilingi rumah-rumah jenderal dan pejabat. Saya bukan show off. Saya juga bukan pamer harta karena itu bukan budaya saya. Namun, saya juga ingin menjelaskan siapakah diri saya ini. Saya tidak tahu siapa akun ini dan saya tidak kenal. Suma bermula ketika saya melakukan video di akun pertama saya, liputan SCTV6 dan juga Intip Celeb dan berbagai media-media selebriti online mengambil video saya dan mereka membuat ulasan. Tanpa izin saya. Bagi saya, tidak ada masalah. Jika itu memang bermanfaat untuk mendidiki bangsa dan negara, saya sangat bersyukur. Namun, demikian saya mendapatkan ejekan-ejekan seperti ini yang merupakan ini bully, merupakan juga menghina dan pencemaran nama harum saya. Nama saya juga harum. Namun, saya mahan pengampun karena saya tahu bahwa ini adalah orang-orang tidak level dan tidak berpendidikan. Saya tidak mau balas dendam karena saya tidak mau berurusan dengan orang-orang yang tidak punya otak. Terima kasih sekali. Salam kepada semuanya. Inilah saya.